Selamat sore, Mas Mbak DM untuk hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021. Ini kita mulai diskusi kasus dengan DM, dengan Dr. Aden Datu Sosyola Spesial Dasar Konsultan. Oke, bisa dimulai? Silahkan. Terima kasih. Sampun, terlihat nge? Ya, sudah, silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini akan mempresentasikan kasus nyurongkologi tentang meningioma. Silahkan. Ya, jadi ini ada pasien bernama Tuan Hari Santoso, laki-laki siang 49 tahun. Dari anamnesisnya, keluhan utama pasien ini adalah lemah tubuh di sisi sebelah kiri. Lewat penyakit sekarangnya, pasien dengan lemah tubuh sisi kiri sejak kurang lebih 2 bulan yang lalu. Awalnya pasien masih mampu berjalan menyeret. Sejak 3 minggu terakhir sudah tidak sanggup berjalan lagi. Kemudian pasien mengeluhkan adanya nyeri kepala, hilang timbul sejak 6 bulan terakhir, dirasakan memberat sejak 2 bulan terakhir. Biasanya membaik dengan obat anti nyeri, namun kali ini sudah tidak. Dan nyeri terasa lebih berat pada pagi hari. Keluarga juga mengeluhkan pasien kadang lambat dalam respon pembicaraan. Lewat penyakit dahulu untuk diabetes melitus dan hipertensi disangkal, dan rewat benjuan di organ tubuh lain juga disangkal. Lewat minum obatnya tidak ada, hanya anti nyeri tapi tidak diberitahukan apa. Kemudian lewat penyakit keluarganya, tidak ada keluarga yang menderita penyakit tumor. Pemeriksaan fisiknya dari status generalis, kesan normalnya cukup. Tekanan darah dalam batas normal, nanti disiplinima. Respiratoritnya dalam batas normal, kemudian juga dalam batas normal. Saturansi oksigen juga dalam batas normal. Kemudian dari pemeriksaan kepala leher, juga dalam batas normal. Abdomen, dan ekstremitas juga dalam batas normal. Kemudian dari pemeriksaan status neurologis, pada pasien GCS-nya 456 dengan batis psiki. Kemudian pupil bulat sokor masing-masing berukuran 3 mm. Kemudian repert cahayanya, di kedua mata juga positif. Kemudian ditemukan hemiparisis semestral. Kemudian data FODS pasiennya sebesar 260. Kemudian untuk pemeriksaan cranial nerve. Untuk cranial nerve yang 3, 4, dan 6 dalam batas normal. Kemudian pada pemeriksaan saraf cranial yang ketujuh, ditemukan fasial palsi, palsi, textra, tipe sentral. Kemudian untuk pemeriksaan saraf cranial yang ke-8 sampai ke-12 dalam batas normal. Untuk pemeriksaan motorik, nilainya 5 ke-2 pada sisi kanan dan kiri. Kemudian untuk sensorisnya ditemukan hipoesthesia pada ekstremitas kiri. Oke, Mas Badem, langsung saya potong. Dari anamnesis dan klinis pasien ini, kira-kira apa yang menarik? Yang kira-kira kalian sudah bisa mengarahkan topis, diagnosis topis dari pasien ini. Masa pilih. Ayo, Mas. Misi dokter, izin menjawab. Kalau dari saya, dari anamnesis-nya itu pasiennya kan sudah lemah sejak kiri, kan sejak 2 bulan lalu. Awalnya pasien masih mampu berjalan menyeret, tapi setiap 3 minggu tidak selalu berjalan lagi. Ini menandakan kondisi progresif. Ini khas pasien tumor. Jadi lebih ke curiga ke tumor pada sistem saraf pusat. Neri kepala hilang timbul sejak 6 bulan terakhir. Diasakan berat sejak 2 bulan terakhir. Nierinya lebih berat pada pagi hari. Ini itu karena, apa itu? Karena pada CO2 yang relatif tinggi pada tidur, pasal dilatasi dan slag edema. Kemungkinan ini itu perkiraannya itu niri kepalanya ini pada daerah itu super tentorial. Karena niri kepala itu umumnya itu bukan diakibatkan karena kalau tidak menyentuh lapisan meningannya, bisa juga menyentuh sistem saraf khanialis sama perintahan darahnya, terutama perintahan darah yang utama. Ya, betul-betul. Betul, saya pilih. Jadi, darah analisis ini sudah tergambarkan lumayan baik ya, proses dari keluhan pasien yang kronik progresif. Ya, itu betul. Jadi, untuk yang masalah nyeri, itu sebetulnya yang menyebabkan nyeri itu apa? Di intrakranial itu. Kalau kalian ingat, selain Menningens. Regangan terhadap apa selain Menningens? Sama artinya dokter. Terutama artinya pesannya. Betul. Pemuluh darah ya. Pemuluh darah, regangan pemuluh darah itu juga merangsang nyeri ya. Betul itu, betul. Nah, terus kemudian pasien ini ada lambat dalam respon, kemudian pasien ini juga ada keluhan lemah sisi tubuh kiri. Itu artinya kalian sudah bisa memperkirakan. Kira-kira di lobus mana ini? Kenanya. Ayo, ayo. Gantian, ayo. Kira-kira di lobus mana ini? Ya, dokter. Di lobus sebelah kanan, dokter. Hemisfer kanan, lobus yang mana? Sebelah kanan. Lobusnya rotoparietal percaraannya, dokter. Karena pertama ada lambat merespon ya. Ada gangguan berjalan. Iya, betul. Gangguan berjalan karena kelemahan ya. Terus kemudian ada lambat merespon, kemungkinan dia beradisi K. Kemungkinan frontoparietal sekitar area situ. Oke, lanjut ke kalau dari klinis, kira-kira apa yang menarik? Gantian. Bambang. Gimana, Bang? Kalau dari klinis, gimana? Apa yang menarik? Yang kira-kira mengarahkan ke topis dari pasien ini. Diagnosis topis dari pasien ini. Lambat merespon mungkin, dokter? Klinis, klinis. Pemeriksaan klinis. Pemeriksaan klinis, pemeriksaan fisik, dokter. Iya, iya. Dari ini dokter apa? Brady Sike, ini dokter. Sama ada apa namanya? Hemiparesis sinistra ini, dokter. Juga ada pasien palsik ekstra yang sentral. Kira-kira itu topisnya dari mana? Kira-kira. Ini kaitannya sama homun pluserebri. Ada yang masih ingat? Bambang. Harusnya ingat Bambang. Yang frontal lobe sindrom itu ya, dokter ya? Boleh, frontal lobe sindrom kaitannya sama Brady Sike. Kemudian untuk yang hemiparesa dengan fasil palsinya. Hemifasil palsinya ini. Tipe pre-nuklear. Kira-kira dia area mana itu? Peruntung ini dokter, prari-parietal. Ya, ada kortek apa di situ? Ada yang ingat? Motorik, dokter. Ah, kortek motorik. Siapa tadi itu? Hitsa, ya. Hitsa. Ya, motor kortek ya. Motor strip. Kalau Hitsa, motor kortek itu di area mana? Lobus apa? Eh, sorry. Girus apa itu? Prasentral. Itu, prasentral ya. Prasentral termasuk di lobus frontal. Oke, ini klinis. Dari sensoris ada hipoestesi. Berarti kemungkinan posentralnya juga terkena. Ya, bisa dilanjutkan. lanjut ke dalam MRI-nya dengan kepala dengan kontras. Ini didapatkan si isodensi podens pada T1 yang mengalami heterogenis contrast assessment pada area pariotops di peta. Ini gambarnya yang dilengkarin merah. Kemudian, kemudian di T2-nya, lesi tampak isodensi, disertai gambar hyperintensi varian kim, sekitarnya mengesarkan perifocal edema. kemudian di sini slide 10 ini terlihat juga di garis lingkaran merah kedua kanan ini ada bagian kortex yang terdorong ke dalam si tumornya, subcortical deviation. Kemudian, di bagian kanan ini ada terlihat dural tail. Oke, di gambaran MRI ini kira-kira yang penting buat kalian itu untuk apa namanya untuk diagnosis itu kan sebetulnya untuk screening berarti kira-kira menurut kalian untuk screening pasien-pasien dengan brain tumors itu lebih baik CT scan atau MRI? MRI dokter. MRI dokter. Kenapa kira-kira? Clarissa, kenapa kira-kira? MRI lebih untuk soft tissue dokter daripada CT scan. Iya, betul. Soft tissue. Karena kita mau lihat soft tissue dari brain tissue-nya dia terkena di bagian mana, di sebelah mana, dan sulcus gyres-nya juga lebih jelas. Ya, di CT scan bisa terlihat, tapi kadang-kadang tidak nampak. Mungkin karena dari tumoral edema bisa kira-kira tidak jelas. Terus, dari gambaran MRI ini. Ini MRI siapa ini? Clarissa? C2 dokter. Oh, coba dilihat itu. LCS-nya warna apa itu? Hitam. Berarti T1 atau T2? Yang lain mungkin? Ahmad, Ahmad. T1 atau T2 ini? T1 atau T2 ini? Ini T2 dokter. Kok T2? T1. Iya, jadi ini T1 ya. T1 kontras. Perbedaan yang paling mencolok dari sekuensi T1, T2 itu kalian lihat komponen cairan. Komponen cairan yang paling yang selalu ada di dalam intrakranial itu LCS. kalian lihat LCS-nya. LCS-nya hypo-intense warna hitam atau hyper-intense warna putih. Kalau di LCS-nya itu arahnya hypo-intense itu insya Allah T1. Pada sekuensi yang lain juga bisa warna hitam. Sequence Diffusion Weighted Imaging DWI. Kemudian apparent diffusion koefisien ADC itu juga hitam. Tapi yang untuk kalian yang penting tahu itu sekuensi T1 sama sekuensi T2. Itu ya. Pada T2 flare itu juga LCS-nya warnanya hitam. Tapi kalian bisa melihat hyper-intense pada lokasi edema. Itu ya T2 flare. Ini T1 kontras. Coba dibaca Amat. Amat. Gambaran apa ini tumornya ini. Komisi dokter. Terutama kalau yang tadi saya lihat terutama yang garis-garis yang di baris-baris yang bawah ini adalah si hipo-hipo intense dokter. Hyper-intense maksudnya? Ya. Hyper-intense. Hyper-intense. Karena dia menyerap kontras. Ya. Jadi ini tumor ekstraksial. Tumor ekstraksial kesannya solid. Kesannya solid. Tumor ekstraksial solid yang menyengat kontras. Yang menyerap kontras secara homogen. Ya. Kemudian jangan lupa disebutkan. di regio mana ini tumornya. Ini regio mana ini kira-kira. Nah itu kan kalau dia dari sini kan di bagian di bagian di bawah itu daerah pariotopsipital. frontopariotopsipital ya. Frontopariotopsipital sebelah kanan ya. Batasnya apa? Batasnya motor kortex ya. Kira-kira motor kortex itu di sini. Kalau kalian lihat pojok paling kanan bawah itu sebentar. Saya coba anotip. Kurang lebih di situ. Kelihatan. Ya. Kurang lebih di situ. Dia menyilang. Dia sampai menyebrang frontal ya. Motor kortex yang presentral gyrus itu dia termasuk bagian frontal loop. Oke. Lanjut. Ini untuk asesmennya tadi dari apa? Dari pemeriksaan anamnesis fisik sama penunjang terutama tadi MLI diambatkan asesmen tumor ekstra aksia dengan keturigaan dan nyoma konflexitas peotekstra. Next. Banyak kopik di IJOM-nya ke TSRTologi. di IJOM itu file PDF tapi buat CT scan sama MRH ya kalau mau yang tahu. Konsul mata soalnya visusnya berkurang unsur untuk dilakukan kraniotomy eksisi tumor di gedung pusat terpadu. Instruksinya itu posisi sangat duduk maksudnya ini head up 30 derajat ya. Terus IVFD NACR 0,9% 500 cc per 24 jam untuk untuk maintenance daerahnya dexamethasum menurunkan per 8 jam IV untuk itu untuk mengurangi edema-nya bahwa setamu 500 miligram per 24 jam per oral menurunk dirinya karena ada tinjali kepala dia tiba sedikit kalori tinggi protein. baik langsung menuju ketinjauan ketinjauan pustaka jadi untuk definisinya dulu meningioma itu adalah tumor primer pada sistem sarafusat yang paling sering ditemukan tumor ini berasal dari lapisan meningin baik otak maupun medula spinalis untuk etiologinya ini meningioma ini mengekspresikan reseptor prokesteron estrogen dan antrogen pada membran tumornya untuk reseptor prokesteron ditemukan sebanyak 72% pada pasien dengan meningioma untuk penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pada saat hamil dan fase luteal siklus menstruasi terjadi perubahan dari ukuran tumor meningioma ini untuk faktor resiko tumor meningioma yaitu orang dengan obesitas alkoholisme paparan radiasi ionisasi radioterapi faktor hormonal pada saat terapi hormon pengganti penggunaan kontrasepsi dan kanker payudara jadi ini untuk patofisiologinya yaitu yang pertama yaitu meningioma berasal dari meningotelial arachnoid cap cells jadi hampir semua meningioma adalah sporadik benign dan bertumbuh secara perlahan meningioma yang maliknya sering mempunyai beberapa mutasi kromosom mutasi genetika dari kromosom dua-dua dalam neurofibromatosis tipe dua adalah salah satu faktor predisposisi yang terlihat pada sporadik meningioma ya ini untuk epidemiologinya ini menurut American Association of General Surgeon ini sekitar 200 kasus per 100 ribu individu jadi lumayan banyak untuk meningioma ini mencakup sekitar 20% dari primer intracranial neoplasma tapi prevalensi yang sebenarnya diperkirakan lebih tinggi karena kan dari studi autopsi memperlihatkan 2,3% individu yang tidak terdiagnosis meningioma asimptomatik ditemukan ini untuk klasifikasi dari WHO yaitu yang pertama grade 1 benign yaitu meningioma animesis gejala dan danda umum yang terjadi pertama bisa jadi asimptomatis terutama komen meningioma adalah midline atau tumbuh lambat dan tumbuh dengan ukuran kecil ini maksudnya tumbuhnya masih awal masih awal-awal ya kalau tadi kan sudah tidak berapa bulan gejala tertanda akibat peningkatan tekanan intracranial dari kepala muamuntah kecang penurunan visus sampai kebutaan kekurangan bersifat intermittent dan progresif tadi bisa dilihat dalam kasusnya itu ada nyari kepala dan penurunan visus yang sudah agak memberat berapa 60 teks asim dan persifat progresif juga dan juga gejala tanda kompresi atau distruksi struktur otak seperti defisit neurologis seperti kelemahan ekstremitas kelompokan sahaf kranial penurunan penglihatan gangguan afektif dan perubahan berlaku serta penurunan kesadaran dan kecang gejala seperti TIA atau stop kalau nanti akan didapatkan ada kelompokan ada kelompokan atau ada juga false flashing sign jadi itu tanda-tandanya seperti lokal tapi sebenarnya itu bersifat jauh atau sentral untuk berikutnya ini gejala dan anda khusus tergantung tergantung bagian-bagian otak mana yang diserang atau diefekkan kalau kalau foto parietal temporalnya jadi ada gangguan afektif tadi ada gangguan ngomongnya melambat terus parietal ada gangguan motorik kejang sensoris hemiparasis dan hemiestesia tadi ada tadi diberikan apa itu tadi diberikan gejala kebah ini tempoh gangguan bicara gangguan memori sebenarnya ada juga gangguan penglihatan tapi tidak terkena di bagian yang sisa-sisanya ini yang lebih dalam-dalam seperti tuberculum selai proses supri netius selanjutnya nah ini juga apa ini ini juga kerja khusus apalagi sama ini mengenai tentorial petang otak tentorial cerebellum foramen magnum itu sudah sampai terkena petang otak itu terus juga apa itu sudah sampai cerebellum pontine itu sudah dalam sekali petroventical intraventicular tapi tadi tidak ada yang kayak gini-gini tidak ada gangguan apa-apa pandangan gangguan visus next dan juga tidak ada terus juga pemeriksaan fisik ini kerjaannya dibagi ada kerjaan supra tentorial dan infratentorial pertama kerjaan peningkatan TIK karena efek masa tungguh atau mass effect atau apa itu etimah peritonialnya akibat lukati akibat CSF gangguan tajam penglihatan etimah pupil terus kerjaan vokal defisi neurologis progressive terutama akibat kehancuran perangkrim otak oleh infrasi tumuhnya akibat penekanan perangkrim otak oleh tumuh etimah atau pendarahan terus juga bisa digeriatkan akibat penekanan pada secara kranial kemudian yang didapatkan dari kepala kerjaan akibat iritasi kortex cerebral atau peningkatan TIK perubahan status mental seperti depresi letaki dis confusion dan koma buban gajah es dan gajah juga seperti tadi gajah umum tadi menerupai TIK atau stop next kalau infratentorial itu ada juga apa itu peningkatan TIK sama hidrosefalus seperti nyuri kepala mua dan muntah penekanan langsung mua muntahnya pada fagal nukleut atau area postrema atau meeting center juga abil edema gangguan ataxia ini gangguan jalan di Topia akibat abdusen sparsinya peningkatan TIK atau langsung menekan ke nukleus salah enam yang langsung memberi efek pada gerakan bola mata gerakan yang timbul akibat efek masa kalau misalnya di fosa posterior itu kalau misalnya lesi pada cerebelah hemisfer itu ada ataxia ekstremitas ismetria intangent tremor kalau lesi pada cerebelah hemis itu ada bloodbast gate di gunting tulangkal ataxia tituk patient terus lesi pada batang otak mengibatkan gangguan sarafkranialis multiple soalnya nukleusnya sarafkranialis itu mayoritas di batang otak listrik musah penelit sadaran next misalnya penelitiannya CT-scan MRI sama angiografi kalau CT-scan itu bisa dengan tetap kontras CT-scan lebih baik dalam melaporkan menengiomas seperti distruksi tulang tipe artifikal malignan dan tipe stosis pada tipe meningiomasina CT-scan dapat mengambahkan edema tristatumor MRI yang memberikan gambar multi-planar dengan sebuah sekuen sewasi jaringan tinggi dibutuhkan pada kasus meningioma yang kompres atau lemik MRI sangat bagus untuk menerapkan edema di sekitar tumur karena bisa menggambarkan jaringan dan jaringannya komposi sarafkan liar komposi otak dan pembuluh darah otak angiografi jika terjurigai ada keterlibatan pembuluh darah dan bisa dilakukan embolisasi misalnya semacamnya next untuk diagnosesnya tadi kalau berdasarkan analisis pemisahan fisik diagnoses kerjanya itu meningioma kalau ini kode ICD-nya biasanya dimasukkan ke komputer supaya nanti kalau dimasukkan ke data-nya komputer cepat jadi 32 diagnoses pentingnya itu neofibumatrosis tipe 2 terutama meningioma multiple selanjutnya untuk tata laksananya yang pertama ada dari tata laksana medikamentosa bisa diberikan kortiposteroid sebagai anti-edema ini dosisnya untuk dewasa bisa 10 mg loading dose intravena kemudian untuk rumatannya bisa 6 mg per oral kemudian untuk anak 0,5 sampai 1 mg per kilogram dengan loading intravena juga bisa diberikan obat profilaksis kejang pasien dengan riwayat kejang yang berhubungan dengan direkomendasikan pemberian obat anti-kejang kemudian untuk pasien tumor otak tanpa riwayat kejang dan tidak ada riwayat pembedahan tidak direkomendasikan pemberian profilaksis anti-kejang kemudian yang direkomendasikan yaitu levitiracetam dengan level A dan memiliki profil efek samping yang lebih baik dengan dosis 20-40 mg per kilogram berat badan serta dapat digunakan pasca operasi karaniotomi kemudian untuk simptomatisnya untuk anti-alcer bisa diberikan H2 blocker atau PPI kemudian juga bisa diberikan obatnya di kepala untuk tata laksana pembedahan tujuannya untuk mengangkat jaringan tumor sebanyak mungkin dan mendapatkan jaringannya untuk melakukan diagnosis indikasi pembedahan yaitu jika masa tumor yang menimbulkan gejala atau ada tanda penekanan maupun destruksi parangkim otak dan accessible untuk dilakukan pembedahan yang kedua didapatkan tanda pertumbuhan tumor dan didapatkan gejala akibat lesi tumor yang tidak dapat terkontrol dengan medikamentosa ini ada prinsip umum dari teknik operasi meningioma yang pertama mengidentifikasi batas tumor yang kedua menghenti suplai darah tumor ketiga dekompresi masa tumor kemudian diseksi atau memisahkan kapsul tumor dari jaringan otak dengan memperhatikan batas arachnoid yang kelima diupayakan mencapai eksisi seradikal mungkin atau simpsons grade 1 dengan membuang seluruh tulang dan dura yang melakukannya pada tumor ada yang disebut stereotektik radiosergia ini dapat memberikan kontrol lokal tumor yang sangat baik selanjutnya untuk tata laksana radioterapi disarankan untuk diberikan pada reseksi tumor yang incomplete meningioma rekuren kemudian meningioma dengan derajat tinggi dengan sel atipikal dan sel anaplastik ini ada derajat meningioma dari WHO untuk meningioma WHO derajat 1 diterapi dengan radiasi konformal terfraksinasi dengan dosis 45 sampai 54 G G 21 kemudian untuk meningioma WHO derajat 2 yang diradiasi terapi langsung pada gross tumor jika ada atau pada tumor bed dengan margin 1 sampai 2 cm dosis 54 sampai 60 G dalam fraksi 1,2 1,8 sampai 2 G dipertimbangkan pembatasan ekspansi margin pada parenum otak jika tidak ada bukti adanya infasi otak untuk meningioma WHO derajat 3 diterapi seperti tumor ganas langsung pada gross tumor jika ada dan surgical bed dengan margin 2 sampai 3 cm dosis 59 G dalam 1,8 sampai 2 G per fraksi untuk tata laksana kemoterapi dipertimbangkan hanya bila tindakan operasi dan radioterapinya gagal dalam mengontrol kelahiran kemudian agen kemoterapi termasuk hidroxurea telah digunakan tapi angka keberhasilannya kecil diakmaskannya tata laksana dari meningoma meningoma sendiri bisa dibedakan menjadi dua yaitu meningoma yang reseptable dan non-reseptable pada meningoma yang reseptable bisa dilakukan tata laksana operasi sedangkan pada meningoma yang non-reseptable bisa dilakukan tata laksana radioterapi dan gemoterapi selain itu berdasarkan penyebabnya meningoma sendiri bisa juga dibagi menjadi dua yaitu meningoma yang simptomatis dan asimptomatis untuk meningoma yang simptomatik dia bisa langsung dilakukan indikasi pembedahan sedangkan pada meningoma yang asimptomatik selain dilakukan indikasi pembedahan perlu dilakukan observasi pada meningoma simptomatik pada indikasi pembedahan ini itu bisa dibedakan menjadi indikasi pembedahan yang operabel dan non-operabel pada indikasi pembedahan yang operabel biasanya dilakukan pada meningoma yang berada pada jatat atau grid satu di mana pada yang operabel ini harus di follow up dengan pemeriksaan istologi terlebih dahulu setelah itu ditentukan derajat simpson nya apabila derajat simpson nya itu bernilai satu maka bisa ditelaksana follow up klinis dan imaging sedangkan apabila derajat simpson nya lebih dari satu maka bisa dilakukan reoperasi reoperasi atau radioterapi untuk yang non-operabel biasanya dilakukan pada meningoma yang pada terat setiga dua atau tiga yang kemudian diindikasikan untuk dilakukan radioterapi kemudian untuk komplikasinya yang pertama bisa berubah komplikasi non-pera di mana pada komplikasi non-peda bisa berupa risiko kekambuhan kemudian peningkatan ukuran dan percepatan pertumbuhan beberapa meningoma dapat mengalami kalsifikasi atau perkembangan menjadi derajat dua atau tiga dengan kecenderungan keganasan dan invasi otak kemudian untuk komplikasi beda dan medis biasanya berupa hematoma infeksi trombosis vena kebasaran CSF kemudian risiko cedera pada struktur anatomis sekitarnya dan memburuknya defisit neurologis untuk komplikasi medis lainnya bisa juga termasuk pneumonia aspirasi deprend trombosis emboli paru ischemia meokat dan stroke kemudian pada komplikasi post-radiosurgery bisa terjadi risiko defisit sarapkranial seperti cedera sarapoptik pada meningoma intrakranial kemudian ada peningkatan risiko toksisitas karena radioterapi kemudian untuk edukasinya pada pasien perlu diberikan edukasi mengenai perlunya melakukan pemeriksaan tambahan seperti spesikan kepala kemudian MRI kepala kemudian patologi anatomi maupun pemeriksaan lain untuk menegarkan diagnosis selain itu juga dijelaskan pemberdahan yang dilakukan bisa berupa biopsi dan eksisi tumor kemudian edukasi untuk pasien dan keluarga menjelaskan selain adanya kejalanan vokal seperti kejalan dan tanda tumor dan implant entorial terdapat kemungkinan terjadinya defisit neurologis vokal yang berhubungan dengan lokasi meningoma dan akibat dari prosedur pembedahan sekian dokter presentasi dari kami mungkin ada saran dan persilakan ya bagus ya itu untuk tunjuan pustakanya yang untuk kalian sebagai dokter umum itu terpenting itu kan kompetensinya itu kan untuk bedasaraf bedasaraf neuro-onkologi khususnya itu diagnostik terus kemudian tata laksana awal tata laksana awal itu urat kaitannya sama penata laksanaan pada neuro-emergency ya kemarin sudah ini sudah punya yang powerpoint terhadiran terkait neuro-emergency itu sudah rap tampilkan itu aja itu powerpoint bagus ya sudah terlihat ya ah atau ya sorry bentar ya ya untuk neuro-emergency disini rat kaitannya sama peningkatan tekanan intrakranial ya jadi peningkatan tekanan intrakranial itu penyebab utama pada kasus-kasus neuro-emergency ya pada kasus-kasus dengan defisi neurologis dengan penuh kesadaran gitu ya langsung dilanjut aja dari powerpoint ini nah ini problem utamanya tekanan intrakranial ini kaitannya nanti sama dokter monrokeli lalisa kamu bisa jelaskan dokter monrokeli itu apa monrokeli itu misalnya ada perdarahan atau tumor yang menekan otak maka tetap dijaga volumenya konstan dokter dengan kompensasi kurang pas coba slide selanjutnya kita lihat slide ini oh nah ini gambar otak ini oke Bambang Bambang mesti ingat ini gimana Bambang monrokeli doktrin dari rumus yang itu yang ditulis disitu apa kira-kira apa monrokeli doktrin intinya volume di dalam kepala itu harus konstan dokter yang termasuk darah cairan otak dan jaringan otak itu harus konstan kalau misalnya ada ada kegagalan dari salah satu atau dua disini dokter maka akan ada kompensasinya dokter penambahan volume ya maksudnya betul itu jadi prinsipnya itu intrakranial tengkorak kita kranium rongga kranium itu merupakan rongga yang memiliki volume konstan di baris bawahi pada manusia usia di atas 24 bulan di dalam kranium itu ada komponen darah kemuluh darah arteri maupun pena volume cairan otak LCS kemudian volume dari jaringan parenkim otak itu sendiri kalau misalnya ada sesuatu entah itu perdarahan subdural hemorrhage epidural hemorrhage intraserebral hemorrhage atau tumor itu nanti akan ada yang dikorbankan di antara darah cairan otak sampai ke jaringan otak yang pertama kali dikorbankan itu pemuluh darah isi dari pemuluh darah pemuluh darah vena kemudian LCS kalau itu sudah sampai dekompensasi apa yang terjadi kerniasi kerniasi betul kerniasi jadi nanti yang akan keluar 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 kan kalau di perikranium normal di kranium normal itu kan locus minorisnya itu satu-satunya adalah poramen magnum ya akan terjadi herniasi karas itu ya nanti ada macam-macam herniasinya ya lanjut selanjutnya nah gambar ini gambar ini menunjukkan mekanisme kompensasi awal yang tadi kita bicara tadi yang akan dikorbankan untuk mengkompensasi tekanan teratanial supaya dipertahankan senormal mungkin itu darah vena sama LCS ya ada wadahnya di bawah itu yang tengah itu itu awal terjadinya masa ya kemudian lesi masanya bertambah darah vena dan LCS yang dituarkan juga akan semakin bertambah gitu ya lanjut setelah selanjutnya yang dekompensasi nah ini head up head up sorry ini yang tadi siapa tadi Ahmad ya yang bicara tadi ya terlaksana pada pasien yang tadi head up 30 derajat disini manfaatnya apa kira-kira Ahmad kenapa kok head up 30 derajat kenapa itu karena masanya ini mengganggu mengganggu tekanan-intakannya dokter menurut kalian ini bekerja dengan bagaimana dengan mengeluarkan CSF-nya ini bagaimana caranya pertama itu dengan menaikkan head up 30 derajat jadi itu membuat aliran membuat aliran nah itu nah ya yang betul ya darah vena darah vena jubilar harapannya head up 30 derajat itu dengan resultan gravitasi itu tekanan vena jubilaris itu bisa serendah mungkin sehingga aliran darah vena untuk drenasio itu lebih baik paling baik ya oke lanjut yang gambar fase dekompensasi aja bawahnya oke ini disini ada yang bisa menjelaskan yang belum ngomong ayo bisa menjelaskan ayo gambar ini ini fase dekompensasi berarti fasenya yang sudah tidak bisa dikompensasi kembali ya dokter sehingga lama-kelamaan kalau vena darah vena di otak dan cairan liqueornya juga sudah banyak yang dikorbankan sudah banyak yang dikompensasi maka kemudian jaringan otaknya ini akan menurun dokter jadi bisa terjadinya herniasi jadi kalau kalian perhatikan kurba itu yang warna merah itu kan ada bagian fase dimana dia pelatuh dia datar pada normal dan kompensated ya pada gambar yang tengah itu fase kompensated itu dia sudah mulai ada patologi ya entah itu masa tumor dengan peritumoral idem entah kecerahan apapun itu ya dengan mekanisme kompensasi TIK kalian lihat sumbu sumbu Y ICP bisa dipertahankan normal lurus pelatuh datar sampai suatu saat ketika masa tumor atau lesi apa namanya lesi intrakranial patologinya semakin besar sudah tidak bisa dikompensasi oleh mekanisme kompensasi TIK tadi kalian lihat kurvanya itu dia signifikan langsung nanjak naik kurva yang merah itu akhirnya terjadi harinya si otak gitu ya ayo lanjut bawahnya ini ICP normal yang terus kemudian mulai ada peningkatan ICP ya ICP normal itu 10 mm air aksa kalau kita biasanya di sutomo itu pakai satuannya biar lebih mudah cm air ya dan nanti satuannya normalnya disarankan antara 15 sampai 20 itu ya oh lanjut gambar selanjut di bawah gambar herniasi ini oke pambang herniasi apa aja yang disini herniasi yang huruf beta itu apa itu pambang yang B ini dokter ini herniasi yang kal ayo sabar jawab ya kalau yang alfa herniasi yang paling bahaya itu kalau sudah herniasi antara B ya C kalau C apa itu herniasi apa itu C central 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 itu bisa downward bisa upward gambar ini dia downward ke bawah dia kenapa karena lesinya ada di supratentorial ini bahaya bisa langsung menekan brainstem terus bahaya yang kedua lagi itu yang B juga bahaya karena dia menekan brainstem kalian lihat itu ungkus dari apa namanya lobus temporal media dia menekan ke dalam biatus tentorium menekan brainstem kemudian yang epsilon yang ruf E itu herniasi apa itu amat tau gak mat herniasi apa epsilon itu tonsila betul tonsila itu biasanya herniasi tonsila itu terjadi kalau misalkan memang lesnya itu infantentorial akhirnya tonsil dari cerebellum dia lari ke dalam poramen magnum menekan batang otak juga yang delta itu delta itu jarang biasanya pada pasien-pasien post-trapin sindrum itu herniasi transkalvarial di contoh gambar ini kira-kira ini kasus apa yang diambil dari gambar ini trauma dokter trauma ya kenapa kamu yakin ini trauma ini dokter kayak fraktur ada fraktur ada gambar frakturnya kemudian ada itu subdural atau epidural 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 hematum ya betul saya lanjut di bawah selanjutnya oke nah ini pentingnya nanti kalau kalian di pekerja di UGD ya kalian ada curiga datang pasien kalian rumah pasien terus trauma mungkin atau pasien dengan penuh kesadaran mendadak kalian curiga ada peningkatan tekanan intra-kranial ini penting kalian melakukan hiperventilasi ya oksigenasi itu penting kaitannya sama apa yang tadi Ahmad awal tadi cerita ya pada pasien-pasien brain tumors itu khasnya dia nyuri pada dini hari ya kaitannya sama kadar karbon dioksida hiperventilasi ini manfaatnya apa dia menurunkan karbon dioksida PCO2 menyebabkan kaliber dari arteriol ya dia masuk konstriksi sehingga kolumen darah arterinya berkurang PIK bisa lebih bisa dikompensasi ya lanjut di bawahnya bawah lagi yang ada gambar yang lebih bagus bawah terkait sama edim bawah lagi nah ini ini gambaran contoh dari sekuens T2 ya jadi kan Clarissa kan Anu ya Clarissa lihat itu LCS-nya dalam intraventricle warnanya hiperintens putih itu ya kemudian dari tumoral edema dia juga warna putih tumornya itu cuma yang kecil di tengah itu kayak telur mata sapi itu ya tumornya cuma segitu tapi karena ada beritumoral edema dia efek masanya jauh lebih besar nah untuk menangani masalah ini senjata kita itu kita bisa pakai deksametason yang sudah kalian sebutkan tadi terapi pada pasien yang tadi deksametason itu utamanya diberikan pada pasien-pasien dengan brain tumors ya terus manitol bisa dipakai kemudian hipertonic salin juga bisa dipakai ini mekanisme dia jalurnya terapi ini jalurnya itu untuk manitol sama hipertonic salin dia osmotik di resist ya lanjut bawah lagi ini gambar yang kalau sudah sampai critical point agar menjadi herniasi yang kurva yang tadi di awal nah ini sekarang cerebral profusion pressure bawah lagi bawah turun oke ayo dari rumus ini ini kira-kira filosofinya apa ini yang bisa diambil untuk kalian nanti kerja cerebral profusion pressure sama dengan men arterial pressure diperangi intrakranial pressure pentingnya dokter tekanan dari perfusi apa namanya perfusi di otak ini apa namanya juga dipengaruhi oleh tekanan intrakranial yang ada di otaknya dan tekanan darah yang ada di sistemik artinya apa kalau ICP-nya makin tinggi intinya profusinya berkurang dokter kaitannya sama men arterial pressure artinya kalau kalian menerima pasien dengan peningkatan tekanan intrakranial pasien kalian gak boleh shock paham ya gak boleh shock jangan sampai shock kalau pasien kalian sampai shock sedangkan pasien itu dalam kondisi peningkatan tekanan intrakranial cerebral profusion pressure akan semakin turun ya cerebral profusion pressure semakin turun outcome fungsionalnya semakin jelek ya nanti bahkan sampai ke mortalitas paham ya terus amat kalau misalkan kamu menerima pasien post trauma misalkan ada penurunan kesadaran terus kemudian pasiennya shock kamu posisikan shocknya bagaimana modelnya padahal pasien ini ada peningkatan tekanan intrakranial gimana amat pertama pertama dilakukan apa itu apa itu head up 30 aja dulu karena apa itu yang dipertahankan kan otaknya dulu kan ABC NWB tinggi kan pusatnya di otak di posisikan shock tapi jangan sampai di atas terang jangan terlalu tinggi untuk sementara jika tidak ada posisi shock diangkat kemudian head up head long up jadi harapannya ACP nya bisa dibantu dengan head up untuk penanganan ACP nya secara mekanik kemudian shock nya bisa ditangani dengan posisi shock harapannya apa namanya central pressure nya itu itu bisa lebih terpusat di santung lanjut di bawah selanjutnya kemudian 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 ini ada tulisan ini ya MAP tidak boleh turun artinya apa pasien kalian tidak boleh shock pasien dengan kecurigaan meningkat penanganan terlaksanya lanjut langsung lanjut autoregulasi oke autoregulasi yang gambar yang bagus saya bawah nah ini autoregulasi aliran rata-rata ya Clarissa bisa dijelaskan ini apa kira-kira autoregulasi ini apa autoregulasi itu kemampuan arterial otak untuk mempertahankan aliran darah ya dokter secara konstans betul betul ya betul ya mempertahankan aliran darah otak meskipun ya meskipun tekanan darah kita itu kita naik turun gitu ya kalian perhatikan itu ada gambar autoregulasi range ya antara 50 sampai 150 di sumbu X terus yang lingkaran lingkaran merah itu kaliber pemudara arterial ya pemudara arterial otak kemudian sumbu Y nya itu cerebral blood flow ya satuannya itu CC per 100 gram per menit ya artinya aliran darah otak yang masuk di dalam otak gitu ya pentingnya apa autoregulasi ini ya kita itu kan tensinya kan naik turun kehidupan sehari-hari itu nah kalau misalkan autoregulasi ini ada berfungsi dengan baik aliran darah otak kita itu dipertahankan stabil kalian lihat itu yang kurva yang warna biru itu dia kan pelatuh datar itu ya pada range autoregulatory artinya autoregulasi aliran darah otak itu berfungsi dengan baik ya kalau kurva yang sisi sebelah kiri yang mulai turun itu yang sumbu X 0 sampai 50 itu dia mulai tergambu autoregulasinya kalian perhatikan itu kaliber arterinya yang awalnya normal kemudian dia fasuk konstriksi ya sedangkan tekanan darahnya sudah cukup rendah aliran darah otak makin rendah makinnya iskemia gitu ya nah yang di atas 150 kalian perhatikan kaliber arterinya itu dia malah besar yang sebelah kanan itu ya tekanan darahnya tinggi kemudian lumen pembuluh daranya tambah besar akhirnya apa bisa menyebabkan fasogenik edema gitu ya jadi memang itu fungsi otonum dari pembuluh darah otak untuk mempertahankan otak otak ya bawah lanjut oke gambar ini itu mengilustrasikan kalau misalkan terjadi gangguan otoregulasi sama otoregulasinya masih normal kalian perhatikan itu yang gambar linear yang garis lurus itu pada otoregulasi yang terganggu itu kalian perhatikan ketika kan si cerebral propulsion pressure-nya pada si pasien itu dia itu di titik 50 aja di titik 50 kalian perhatikan itu cerebral blood flow-nya itu lebih rendah yang mana antara yang normal otoregulasi dengan yang distracted otoregulasi yang mendistracted otoregulasi dokter lebih rendah cerebral blood flow-nya betul saliran darah otaknya itu terlampau rendah karena kenapa karena fungsi otoregulasi tidak berjalan dengan baik akhirnya apa dia hipopervusi tidak bagus untuk otak jadi ini fungsinya otoregulasi itu oke lanjut ini pada trauma kepala karena pada trauma kepala itu memang blood brain barriers-nya rusak sehingga fungsi otoregulasi juga terganggu ini jadi lebih sempit range untuk otoregulasi berfungsi dengan baik jadi lebih sempit jadi tekanan darahnya berkurang sedikit otoregulasi sudah terganggu tekanan darahnya tinggi sedikit otoregulasi sudah terganggu oke kira-kira kalian bisa paham gak gambar ini menjelaskan apa Ahmad Ahmad mungkin tahu ini ada tulisannya chronic hypertension chronic hypertension otoregulasi itu lebih ke kanan maksudnya itu maksudnya itu dengan tekanan darah yang lebih tinggi itu lebih mempertahankan otoregulasi dibandingkan yang tidak mempunyai chronic hypertension ya itu artinya dia sudah terbiasa dengan tensi yang agak tinggi gitu ya jadi autoregulatory autoregulatory range-nya yang bagian platonya itu dia bergeser ke kanan gitu ya nah ini 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 makna klinisnya apa nanti kalian kerja pada pasen-pasen yang memang chronic hypertension terus kemudian misalkan ada stroke jahat jangan sampai kalian turunkan tensinya terlampau rendah gitu ya jangan disamakan sama pasien yang memang tidak punya comorbid chronic hypertension gitu ya maksudnya lanjut di bawahnya oke ini sudah selesai ada yang mau ditanyakan gericen oke oh Dr. Hadian sudah hadir Dr. Hadian Assalamualaikum Dr. Hadian jintai mulai duluan dok ini gak apaan lanjut sudah bagus ya mungkin mas mbak DM mungkin ada pertanyaan mungkin ada yang masih bingung pemisi dokter silakan mengenai mengenai autoregulasi atau regulasi hemodinamik yang tadi barusan dibahas pada pada otak atau sistem sangat pusat jadi apa misalnya jika ada keadaan apa itu neuroemergensi seperti stok TA atau trauma kepala atau ruptur aneurisma itu itu untuk mempertahankan itu saya nangkapnya itu untuk mempertahankan supaya supaya regulasi gitu-gitu apakah perlu perlu dinaikkan tekanan apa itu tekanan darahnya agar supaya bisa mencapai setidaknya itu mendekati itu dokter apa regulasi yang hampir mendekati normal pada hemagensi tersebut dokter dan untuk apa dan apakah bisa dilakukan dan umumnya kan dilakukan dengan terapi dengan terapi cairan ya dokter untuk langkah-langkah awal tapi untuk tapi untuk untuk tetapnya itu apakah bisa dengan dengan obat atau ya utamanya untuk pembedahan dokter terima kasih maksud masuk pertanyaannya amat ini tadi bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai fungsi normal atau regulasi pada pada pasien-pasien dengan peningkatan tekanan ya dokter mohon maaf jadi kembali lagi ke gambar yang tadi itu gambar yang atau regulasi yang pertama naik nah ini yang atas nah ini jadi kembali lagi ke rumus yang cerebral production pressure sama dengan MAP dikurangi ICB ya kembali lagi ke situ misalkan pasienmu ini dengan struk ICH misalkan atau struk islamic yang memang dia edema ya ada peningkatan tekanan intrakranial artinya kamu juga harus mempertahankan MAP-nya jangan sampai terlalu turun harapan kalian karena TIK ini kan kalian tidak bisa menghitung kalau belum kalian lakukan ventriculostomy kalau kalian belum mengerjakan ICB monitoring dengan pembedahan itu kita tidak bisa tahu ICB-nya pasien ini sebetulnya berapa kita tidak tahu tapi dengan pemeriksaan fisik terus kemudian dengan pemeriksaan radiologis kalian bisa melihat oh ini kesannya ini memang ada peningkatan tekanan intrakranial yang ditandai dengan apa mungkin midline shift mungkin obliterasi ventricle mungkin obliterasi sistema jadi kalian harus mempertahankan MAP itu pada batas normal ya batas normal yang diketahui itu pada autoregulasi yang masih berfungsi dengan baik itu antara CBP antara 50 sampai 150 paham ya jadi MAP-nya itu diperkirakan kisarannya antara 70 sampai 170 dengan perkiraan pasien ini dengan peningkatan intrakranial gitu ya tapi kalau misalkan di atas 170 kan terlampau tinggi itu tapi kan masih ada range-nya range normalnya antara 50 sampai 150 dari CBP itu jadi 140 itu aman gitu ya sistolik 140 itu aman harapannya autoregulasi masih berjalan dengan baik terus cerebral progression pressure-nya itu dapatnya masih normal ya harapannya pasienmu tidak terjadi scamming kemudian apa namanya autoregulasi masih berjalan dipertahankan dengan baik supaya edemanya tidak bertambah parah gitu paham ya jadi ada range-range normalnya gitu itu perkiraan range normal itu bukan sembarangan dia menghitung dia menghitung dari sekian ribu pasien oh range normalnya sekian nah kalau dari AHA-ASA itu ya 140 sistolik pressure itu aman ya kenapa kalau dia bilang aman ya karena kira-kira itu poin dimana autoregulasi itu masih berfungsi dengan baik cerebral perfusion pressure-nya masih normal dengan pasien kondisi peningkatan tekanan-terakannya paham ya bisa dokter ya izin bertanya dok silahkan iya jadi apakah ada perbedaan penakanan ini antara brain edema tadi dan masa tumor kan tadi sama-sama menekan sorry brain edema dan masa tumor dokter ya brain edema dengan masa tumor ya halo 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 apakah apakah suara saya jelas dokter halo ya dok suara dokter terdengar jelas ya sorry jadi tadi perbedaan antara brain edema dengan masa tumor ya tidak tidak ada perbedaan tidak ada perbedaan jadi maksudnya di gambar ini tumornya itu ukurannya kecil ya kan sudah ada efek masa di situ bayangkan ditambah lagi dengan efek masa dari dari tumor edemanya dia bertambah parah bertambah besar itu efek masanya jadi mereka tambah tumpang tindih gitu loh mereka saling mendukung untuk menambah efek masanya jadi tidak ada perbedaan mau itu masa tumor mau itu peritumoral edema mau itu perdaraan otak ya tergantung ukurannya yang jelas tergantung ukurannya semakin besar ya semakin semakin tinggi nanti peningkatan teikannya ya seperti gambar wadah ini yang wadah bejana berhubungannya itu kan jadi satu mau tumor mau perivocal edema itu jadi satu karena dia efek masanya barengan ya paham ya ada perbedaan ada penambahan begitu ya dok ya yang berbeda apa yang berbeda nanti penata rasanaan TIK nya kalau tumor ya berikan deksa bisa gitu ya kalau misalkan pada trauma atau stroke bisa kalian berikan monitor misalkan pasiennya ada masalah gangguan gangguan adrenal misalkan bisa kalian gunakan hipertonek sali pemilihan obatnya yang berbeda tergantung dari patologi yang terjadi itu ya baiknya terima kasih dok mungkin ada pertanyaan lagi yang lain mohon izin bertanya dokter untuk untuk jika terjadi shock misalnya pada yang disrupted auto regulasi dokter itu bagaimana ya dok pertimbangan pemberian pasok presa reloj terima kasih maaf maaf tadi saya ada telepon gimana misalnya ada shock yang discapted or autoregulasi dokter itu pertimbangan pemberian fasopressornya bagaimana oh itu masalah fasopressor itu pemilihannya tergantung dari apa itu fisiologi yang terjadi misalnya shocknya karena apa namanya karena masalah jantung meopati bisa diberikan inotropik bisa diberikan inotropik terus kemudian misalkan masalah problemnya itu pada gangguan trauma misalkan trauma yang apa namanya akhirnya dia dehidrasi gitu ya bisa kamu memberikan fasotropik ya seperti apa namanya NE seperti itu ya nah itu nanti menyesuaikan kalian menyesuaikan tensi yang target mau kalian capai MAP yang mau kalian capai itu disesuaikan gitu ya harapannya MAP-nya itu bisa meng-overcome dari ICP sehingga CPP-nya terjaga cerebral profession pressure-nya terjaga nah kalau cerebral profession pressure-nya terjaga di range normal ya di range normal itu harapannya autoregulasinya berjalan dengan berfungsi dengan baik gitu ya atau misalnya pada kasus trauma yang memang autoregulasinya hampir pas terganggu kan tadi kan ada gambarnya pada kasus trauma dia autoregulatory range-nya dia menyempit ya itu nanti kira-kira kalian memperkirakan kira-kira MAP sekian ini cukup gitu ya kisarannya antara sistoliknya antara 120 sampai 140 itu aman tapi 120 itu kadang-kadang terlalu rendah kalau misalkan memang efek masanya agak-agak besar gitu ya jadi nanti kalian tailor kalian sesuaikan kalian sesuaikan dengan kondisi pasiennya kira-kira MAP-nya saya mau target berapa itu harus disuaikan gitu ya karena nanti kalian untuk ICP-nya kalian belum tahu berapa ini ICP-nya kira-kira kayak gitu dan itu pun pemberian faso apa namanya pemberian fasopressor gitu ya pemberian notropik itu kan pemberiannya itu kan titrasi titrasi tapering up gak bisa langsung kalian langsung kasihkan dos besar gak bisa itu nanti kalian sesuaikan dengan klinisnya gitu ya terima kasih ya mungkin ada yang mau ada yang tanya lagi kalau gak ada mungkin dokter hadian ada tambahan terima kasih selamat menikmati segala suara nih halo mungkin dokter ada tambahan dok ada pertanyaan mungkin DM-nya memang ditanyakan tadi beberapa sudah tanya dok ini tadi sudah selesai mungkin dokter ada tambahan dok oke oke jadi ya kalau saya tanya bedanya pertama penanganan pada kasus tumor dan kasus trauma dan non-trauma apa beda utama salah satu perbedaan utama beda utama penanganan kasus trauma dan non-trauma apa salah satunya kalau kasus kalau kasus trauma dokter makanya prinsip TLS dokter dibuat stabilisasi dulu APCGE-nya kalau kasus non-trauma seperti tumor itu kan lebih progresif dokter kalau seperti ini kalau seperti ini itu kalau misalnya tidak stabil baru distabilisasikan tapi umumnya stabil dokter jadi jadi dilakukan prosesnya lebih yang stabil dokter untuk yang seperti tumor tapi kalau kalau kesadaran kasus tumor dan kasus trauma bedanya apa yang penanganan untuk bersama bedanya apa untuk edemanya dokter kalau tumor ini bisa diberikan dexamethason kalau misalnya tumor bisa diberikan manito gimana ulangi kalau tumor pilihan pertamanya dexamethason dokter oke trauma untuk trauma bisa diberikan manito dokter oke bentar jadi pada tumor edema cerebrinya itu mekanismenya sedikit berbeda apa perbedaan edemanya tumor dengan perbedaannya trauma kalau untuk tumor itu edemanya karena inflamasinya dokter dari tumornya jadi apa edema apa nama edema 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 kaso tumur kasojenik edema dokter kasojenik kalau trauma trauma oh trauma edema apa 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 yuk halo Halo, kalau trauma itu, Pak Tenggak. Sito, tosik, dan fasojeni, dokter. Jadi kalau ada trauma, kamu nggak boleh kasih steroid, kenapa? Kenapa nggak boleh kasih steroid, Dek? Mungkin berpengaruh TIK-nya, dokter. TIK-nya kenapa? Kan sama-sama masalah TIK. Kenapa nggak boleh dikasih steroid? Kalau untuk tumor itu mekanismenya dari inflamasi, dokter. Tidak ada trauma, kenapa nggak boleh dikasih steroid? Ini nggak boleh dikasih TIK-nya. Kenapa? Karena beda mekanismenya, dokter. Kalau manitol itu lebih untuk... Ada yang lain yang mau bantu? Silahkan. Manitol itu untuk agar cairan ekstra valsularnya itu bisa masuk dokter. Yang lain mungkin membantuin? Kenapa? Yuk, PPDS terlalu bisa bantu jawab. Kenapa? Kalau dari saya, dokter, kan kalau trauma kan bersifat hemorajik, itu kan menghasilkan darah pada perdarahan pada kepala, pada otak dokter. Tapi kalau di tumor itu edemanya itu berasal dari cairan dalam sel sama cairannya darah itu beda, dokter sifatnya, dokter. Kemudian silahkan, bantu jawab. Mohon izin mencoba menjawab lagi, dokter. Silahkan. Kalau trauma itu bisa karena kerusakan bloodline barriernya, dokter. Silahkan. Ada lagi? PPDS, dong jawab yuk. Sudah sore. Kenapa? Bagus? Karena pada trauma itu, karena pada keadaan stres, dia meningkatkan kadar kortisol. Jadi dengan pemberian steroid nanti bisa terjadi. Kortisol dalam darahnya itu meningkat terlalu tinggi, dan ternyata setelah dibuktikan dengan penelitian, efek sampingnya lebih banyak daripada manfaat. Pinter. Itu loh, dokter bagus itu, deh. Salah satu yang paling pinter. Sudah syaraf, ya. Gus? Sehat, Gus? Alhamdulillah, dok. Masih sehat. Oke, waras. Waras itu yang saya tidak bisa jawab, dok. Jadi kortisol dalam darah pada kasus trauma itu sudah tinggi. Jadi tidak ada kebanyakan dikasih dari keluar. Ya, ada ketinggian keadaannya. Oke, kamu ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? DM, ada yang tanya? Siapa namanya? Claricella. Mau tanya apa? Claricella, mau tanya apa? Saya Sampun, dokter. Tadi saya bertanya tentang fasopressor, dokter. Oke, yang lainnya siapa mau tanya? Ayo. Ayo, dokter. Mau tanya apa, yuk? Kalau saya sudah cukup, dokter. Sudah cukup, Pak Pak Pak. Tadi sudah terjawab juga, dok. Pertanyaan saya dari penjelasan dokter Aswin tadi, dok. Ahmad Sabir Sabili Sabili Saya tanya Untuk saat ini Nanti sudah Jawab semua Tadi juga Nanti kalau mau tanya Kita kasih nomor teleponku Bisa WA ya Kalau ada kasus-kasus mau konsul boleh Itu Ya Oke Karena pembelajaran bedah Kamu kan coba misingkat Ini hanya overview Nanti kalau kamu ketemu kasus Atau sesuatu yang mau ditanyakan Karena memang pandemi ini Tidak susah Temennya ya Oke Oke kalau sudah tidak ada Saya akhiri Terima kasih Untuk partisipasinya Saya akhiri ya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Nanti malam apa diskusi Tiba-tiba Tidak Terima kasih